Menjadi KPK kembali memeriksa kasus suap penggandaan, maksud kami pengadaan kapal perang SSV ke Filipina oleh PT. Paul Indonesia. Mantan Direktur Keuangan PT. Paul, Saiful Anwar, diperiksa sebagai tersangka. Saiful Anwar menyambangi gedung KPK pukul setengah 10 pagi tadi. Tanpa memberikan komentar apapun, Saiful langsung memasuki ruang pemeriksaan. Sebelumnya, KPK menetapkan 3 manat pejabat PT. Paul, termasuk Saiful Anwar, sebagai tersangka gratifikasi pengadaan kapal perang untuk Filipina.